Polisi belum ungkap motif tindakan Jessica. Laporkan bukti baru, Ayah Myrna mengaku telah mendapat informasi dari kepolisian Sydney. Jumat siang, Dermawan Salihin kembali menyambangi Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda, Metro Jaya. Ayah Wayan Myrna datang untuk kembali meminta keterangan dari polisi seputar atas perkembangan kasus kematian anaknya. Mengaku telah kantongi informasi penting dari Australia, namun Dermawan belum mau beberkan hal ini. Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2008 korban Wayan Myrna dan tersangka Jessica sama-sama kuliah di Billy Blue College of Design Sydney. Terkait perkembangan penyidikan, polisi juga masih tutup mulut, termasuk soal dugaan motif Jessica. Yang paling penting juga dalam penyidikan ini, kami tidak mengejar pengakuan. Nanti dalam rekonstruksi, kami akan gelar rekonstruksi versi yang bersangkutan dan rekonstruksi versi yang kami dapat fakta-fakta. Itulah yang kami pernah katakan, inkonsistensi antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta yang kami miliki. Sejauh ini Jessica masih menjadi tersangka tunggal dalam kasus kematian Myrna. Wayan Myrna Salihin meninggal dunia usai minum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta, 6 Januari 2016. Saat kejadian, Myrna bersama dua temannya, Hani dan Jessica. Jessica adalah orang yang memesankan kopi untuk Myrna. Hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya kandungan racun cyanida di tubuh dan sampel kopi Myrna. Junior Fatma, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.